Sejak pagi menjelang peringatan hari raya nyepi, warga desa adat Kute, Kabupaten Badung, Bali, sibuk menggelar rangkaian upacara persembahyangan. Salah satunya adalah Taur Kesanga. Upacara sakral tahun ini menjadi yang pertama sejak pandemi COVID-19. Meski tak digelar secara besar-besaran, warga merasa bahagia karena akhirnya bisa melaksanakan Taur Kesanga sebagai persiapan menjalani ritual Tapa Berata Penyepian pada 3 Maret 2022. Upacara ini digelar dengan membatasi jumlah umat dan menerapkan protokol kesehatan. Perayaan nyepi tahun ini, ini beda dari tahun sebelumnya. Karena 2 tahun kita sempat pelaksanaan daripada pemelasian, itu kita ngubeng. Jadi mulai saat ini kita mudah mulai kepelaksanaan seperti biasa, namun tetap memperhatikan protokol kesehatan. Pemerintah sempat melarang berbagai upacara adat menjelang nyepi, termasuk melarang adanya pawai ogoh-ogoh. Namun keputusan itu direvisi sehingga untuk pertama kalinya di masa pandemi COVID-19, banjar-banjar di Bali boleh menggelar pawai ogoh-ogoh dengan syarat pembatasan jumlah ogoh-ogoh yang diarak. Mengucapkan terima kasih kepada pemerintah, di mana pemerintah memberikan kesempatan, walau tidak sepenuhnya kepada pemuda-pemuda, kepada generasi, untuk melakukan pengarakan ogoh-ogoh di wilayah banjar masing-masing. Dari 13 banjar di desa adat kute, hanya 6 banjar yang membuat ogoh-ogoh. Usai melaksanakan sembahyang, para pemuda banjar akhirnya mengarak ogoh-ogoh berkeliling banjar pada malam harinya. Atraksi ini disambut antusias ribuan warga dan wisatawan. Senang banget Pak, selama 2 tahun kita belum lihat ogoh-ogoh dan ini acara tradisional Bali dan sekarang sih meskipun tidak dilombakan, yang penting ada itu kita sudah senang banget Pak, kita merindukan momen-momen ini sih. Tentu ada risiko yang harus dihadapi warga, yakni tertular virus COVID-19 karena adanya kerumunan. Mereka mengaku berusaha semaksimal mungkin, mentaati protokol kesehatan dan sudah menjalani vaksinasi COVID-19 setidaknya 2 dosis. Miftah Farid, Kartika Widowati, Badung, Bali